Jawa Rahimukumullah yang seharusnya tidak saya muliakan Masih berkaitan dengan tema ini Saya ada jatah bicara 15 menit Saya pakai timer ya Izit biar nanti gak kebablasan Kalau saya mau tanya sama jawa sekalian Para alim ulama Para santri Para pemuda Para tokoh luar biasa Kalau saya hitung-hitung Ini hadir sekitar 70 orang Kisaran 70 orang Kalau saya hitung secara acak Mohon izin saya mau bertanya kepada Panjenangan semua kepada jawaah Rahimukumullah Yakin tidak Kita ini yakin tidak bahwa Sistem Islam akan tegak Yakin tidak Yakin tidak Kita sangat yakin Karena Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Memutus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemuka bumi Kemudian membawa risalahnya Semua Yang beliau sampaikan adalah Berbentuk solusi-solusi Atas kehidupan Problem manusia Kira-kira Problem manusia Zaman ontak Sampai zaman internet Kira-kira sama apa beda Sama apa beda Persoalannya Sama Dulu ada kasus pembunuhan Sekarang ada enggak Dulu ada perzinahan Sekarang enggak Ada enggak Perjudian Riba Dulu ada Sekarang ada enggak Dan segala macam Kemaksiatan manusia Dari itu-itu aja sebenarnya Maka Diutusnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Membawa risalah Membawa Sistem Islam itu Sebagai solusi Untuk seluruh manusia Bukan hanya Di jazirah Arab Bahkan seluruh manusia Ketika bumi Dipijak manusia Disitulah syariat Islam Akan selalu Cocok dan tepat Untuk ditegarkan Maka Bagi kita Enggak ada itu Islam Arab Islam Nusantara Enggak ada Islam ya Islam Sepakat Setuju Jumlah Nah Kiamar Afimukumullah Yang saya hormati Dan saya muliakan Para nabi dan rasul dulu Ya Dalam arti Membenahi umatnya Membenahi manusia Kemaksiatannya itu-itu aja Satu Yang pertama Kemaksiatan Atau penyimpangan Terkait dengan Keyakinan Manusia Dari zaman Nabi Adam Sampai Saiki Kalau tidak Menyembah Allah Pasti menyebabkan Patung Atau Bentuk-bentuk Kemusrikan yang lain Itu-itu aja Sebenarnya Maka Surah si Islam Dalam Meluruskan Keyakinan Umat Islam Hadirlah Bagi Rasulullah S.A.W. Untuk Meluruskan Tauhid manusia Keyakinan Manusia Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan beliau Rasul yang diutus Sebagai Nabi Terakhir Walaupun terakhir Beliau sebagai Pemimpin Para Nabi Dan Rasul Masalah Akhidah Dibentuk Akhidah Akhidah Yang kokoh Pada dirinya Maka Akan timbul Sebuah Pertanyaan batin Lalu bagaimana Saya mengibadahi Tuhan Yang saya sudah yakin Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah Maka Solusi berikutnya Adalah Rasulullah Mengajarkan Tentang Kubudiah Masalah Tauhid Bagaimana Kita memperkenalkan Kepada Generasi kita Konsep Tauhid Konsep Yang terangkum Akhidah Akhidah Yang mesti kita yakini Mohon maaf Mengajarkan Akhidah Pada zaman Sekarang Boleh Atau sudah Dilarang Masih boleh Atau sudah Dilarang Masih boleh kan Masih boleh Berarti kita Sudah cek Spiro Kalau bahasa WA Tidak ada masalah Kita menyebarkan Akhidah Mengajarkan Akhidah Ya Sesuai dengan Apa yang Dimani Dia diajarkan Oleh Rasulullah Dan para sahabat Bersambung kepada Para tabi'in Para tabi'in Kepada para guru-guru kita Para alim ulama kita Sampailah kepada kita Dari kita terus Kepada generasi kita Setelahnya Alhamdulillah Persoalan akhidah Di negeri kita Mengajarkan akhidah Tidak ada masalah Alhamdulillah Kemudian Beranjak kepada Hukum Kubudiah Kita masih bisa Solat Masih Masih bisa puasa Masih bisa haji Masih bisa umrah Berarti solusi Islam Terkait dengan Kubudiah Tidak ada masalah Kita bisa jalankan Kemudian Kemunakah Ya Bagaimana cara kita Menikah Syaratnya Rukunya Dan segala macam Masih bisa kita Laksanakan Masih bisa Ada yang Masih penasaran Maksudnya Kurang puas Dari akad nikah Pertama Ya Laksus Hayat Gitu Ini Yang beli ini Di depan Belum menjadi Contoh Solatannya Ya Masih satu Sudah Hukum Munakaha Bisa diterapkan Ubudiah Eh Maaf Akhidah Ubudiah Munakaha Alhamdulillah Kita Termasuk Daerah yang Masih Bisa Melaksanakan Hukum-hukum Itu Menjadikan Islam Sebagai Solusi Akhidah Ubudiah Dan Munakaha Lanjut Kepada Sistem Muamalah Muamalah Dibagi Beberapa PAN Beberapa Klasifikasi Muamalah Terdiri dari Hukum Ekonomi Ya Kita Bagaimana Cari Cara Cari Duit Apakah Masih Disatrika Dengan Syariah Masih Kan Kita Mau Dagang Sayuran Atau Dagang Eksimer Lagang Sayuran Boleh 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 Nanti Ada Video-videonya Nah Dalam Konteks Ekonomi Sebagian Masih Bisa Bisa Laksanakan Dan Sebagian Tidak Bisa Kita Laksanakan Contoh Pak Kiyai Para Ulama Paling Paham Bahwa Ribah Haram Betul Dengan Paham Kita Ribah Bahwa Ribah Haram Bisa Nggak Kita Mencegah Ribah Bisa Nggak Tidak Bisa Level RT Bisa Level Lura Bisa Mencegah Biduk Melarang Sedangkan Saat Ini Saya Sangat Sedih Dalam Arti Bahwa Ibu-ibu Di berbagai Tempat di daerah Sepatan Dan sekitarnya Mungkin Hari-hari tertentu Mereka Dikumpulin Kalau Pengajian Susah Dikumpulin Kiliran Satu hari Mereka Kompak Dikumpulin Kalau Ada Istilah Yayasan Sekolah Ya Intinya Dia Nihil Uang Uang Yang Dia Pinjam Kemudian Pasti Ada Ribah Dan Ribah Saat Ini Udah Nggak Malu Malu Pakai Spanduk Dan Sedalam Macem Di Perkampungan Di Daerah Perkota Udah Ribah Merajal Elah Artinya Sistem Ekonomi Yang Mana Haruslah Solusinya Itu Dengan Islam Kira-kira Sistem Ekonomi Secara Totalitas Ekonomi Ini Bisa Nggak Diterapkan Sikir Islam Bisa Nggak Tidak Bisa Semuanya Kemudian Masalah Pergaulan Ya Raffi Mokumullah Masalah Pacaran Perzinaan Kemudian Katakanlah Mohon maaf Kenakalan Remaja Gangster Peredaran Obat-obatan Pergaulan Bebas Dan Segala Macam Pergaulan Bebas Sama Narkoba Itu Setali Tiga Uang 11 Tua Bas Nggak Mungkin Ada Pergaulan Bebas Kecuali Di Dalam Itu Pasti Ada Narkoba Dan Segala Macam Masalah Ekonomi Masalah Tatanan Sosial Belum Lagi Takzim 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 Kepada Alif Ulama Tiap Tahun Mengajarkan Kitab Fatul Mu'in Di Dalamnya Ada Segudang Masalah Hukum Hudud Dan Jinayat Kira-kira Saat ini Bisa Ditegakkan Bisa Ditegakkan Tidak Bisa Jamar Rahim Oleh Karena Itu Berdasarkan Keyakinan Kita Bahwa Islam Ini Pasti Tegak Maka Dengan Da'wah Kita Bersama InsyaAllah Entah Generasi Mana Ya Artinya Entah Mungkin Kita Masih hidup Atau Mungkin Nanti Anak-anak Kita Yang Jelas Syariat Islam Ini Pasti Tegak Dan Akan Menjadi Solusi Dan Menjadi Rahmatan Lilalamin Takbir Jawa Sudah 15 menit Saya Mohon Dua Menit Lagi Ya Lantas Saya Tetap Merempet Kan Begitu Ya Jawa Rahimukumullah Yang saya Rumah Jika saya Mulyakan Ya Saat Ini Banyak Orang Lata Copras Capra Copras Capra Dan Segala Macam Berbagai Karakter Pemimpin Di negeri Ini Semua Karakter Itu Sudah Pernah Ada Karakter Kiai Udah Ada Perempuan Udah Ada Militer Udah Ada Intelektual Yang Cerdas Udah Ada Ternyata Jawa Rahimukumullah Masih Banyak Umat Yang Belum Tahu Bahwa Bukan Hanya Masalah Sosok Itu Siapa Dalam Kepemimpinan Islam Ada Dua Hal Yang Berpengaruh Pertama Memang Sosok Pemimpin Menjadi Sebuah Faktor Penting Sosok Pemimpin Ya Dari Tiga Copras Capres Ini Kita Tidak Membah Karakter Mereka Ya Yang Jelas Bahwa Di Dalam Kepemimpinan Islam Hal Yang Pertama Yang Penting Adalah Bahwa Sosok Pemimpin Itu Sangat Penting Ya Tapi Banyak Orang Yang Lupa Di Samping Sosok Pemimpin Yang Kedua Adalah Bagaimana Sistem Itu Nanti Dia Jalankan Kira-kira Siapapun Presidennya Nanti Akan Menerapkan Secara Islam Tidak Akan Menerapkan Secara Islam Tidak Tidak Menerapkan Secara Islam Ya Karena Apa Karena Masih Dalam Lingkaran Demokrasi Makanya Dalam Konteks Majlis Kita Pada Malang Hari Bukan Diarapkan Kepada Cepres Tapi Kita Ingin Menggali Ingin Menggali Bahwa Persoalan Masalah Kepemimpinan Bukan Hanya Sosok Pemimpinnya Tetapi Yang Lebih Penting Itu Adalah Bagaimana Sistem Itu Diterapkan Yaitu Syariat Islam Karena Keterbatasan Waktu Keterbatasan Waktu Kalau Kita Bicara Perjuangan Syariat Islam Agar Ditegakkan Secara Kafah Ditegakkan Secara Kafah Kira-kira Menurut Penjenengan Dan Yama Ini Siapa Yang Sebenarnya Harus Di depan Dalam Memperjuangkan Syariat Islam Kira-kira Siapa Yang Di depan Siapa Yang Di depan Haruslah Ulama Oleh karena itu Mohon Para guruku Sekalian Bukan kita Nyelongcong Duduk di depan Sini dan Segala Macem Ini Perlu Kita Ada Satu Pemahaman Bahwa Perjuangan Kepada Syariat Islam Untuk Solusi Yang Kafah Itu Butuh Regenerasi Ya Tadi Saya katakan Banyak Guru-guru Kita Yang Jenggotnya Saja Udah Pada Putih Semua Itu Indikasi Indikasi Bahwa Sudah Masuk Usia Usur Kalau Penjenengan Semua Para Tengok Di Kiri Kanan Ini Anak Muda Semua Ini Anak Muda Semua Ya Artinya Apa Kita Mohon Dukungan Dan Doa Resul Kalau Bisa Ulama Di Depan Kita Di Belakang Kita Akan Mempertaruhkan Nyawa Kita Untuk Mendukung Ulama Ini Bukan Malah Anak Muda Tahu Apa Sama Serehat Bukan Masalah Kayak Gitu Regenerasi Itu Penting Guru-guruku Sekalian Mohon Maaf Guru-guruku Sekalian Bakal Mati Bakal Mati Butuh Generasi Butuh Regenerasi Karena Islam Ini adalah Milik Umat Ulama Memiliki Islam Para Generasi Muda Juga Memiliki Islam Islam Adalah Sanggung Jawab Kita Bersama Takbir Nah Ya Rahimullah Udah 19 Masya Allah Saya Merasa Solim Ya Sudah Itu Saja Yang Saya Sampaikan Intinya Kenapa Kita Masih Terus Terobsesi Bersemangat Ngotot Dan Ngotot Karena Menurut Keyakinan Kita Islam Bakal Tegak Tapi Pada Faktanya Saat Ini Islam Belum Kafah Sepakat Maka Kita Akan Sempurnakan Kekafahan Islam Itu Dan Butuh Perjuangan Semua Pihak Umat Islam Baik Ulama Santri Intelektual Para Tokoh Dan Siapapun Mari Bergerak Menuju Ridu Allah Subhanahu Wa Karena Yakinlah Kita Hidup Pada Abad Kebangkitan Islam Takbir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin 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 Amin